Lihat terus? Terus saya itu nanya gimana ya? Ini soalnya agensi juga nggak ngurusin saya. Maksudnya gimana? Kamu di Hongkong berapa lama, Mbak? Saya di Hongkong baru tiga mingguan. Di Hongkong? Selan tiga minggu. Di Hongkong baru tiga minggu terus? Iya, terus saya di interminate. Lihat terus? Karena baca saya itu yang pertama. Terus beliau, apa, majikan saya itu nggak tewasin gitu loh kayaknya. Iya, terus? Soalnya job saya itu anak, kan juga anak, harus sering ajak ngobrol. Sedangkan saya kan baca cuma siu-siu. Jadi majikan saya itu nggak itu, nggak sabar. Oke, Miss Yuni lagi lagi. Jangan menyebut nama siapapun termasuk nanamu sendiri ya. Karena saya tidak ingin setelah viral kamu minta take note. Oke, satu hal. Kan masih tiga minggu nih. Otomatis kan kamu pulang ke agentmu, Tom? Iya, tapi agent saya sudah tahu kalau saya di interminate. Tapi dia tidak WA, juga tidak telpon. Nah, posisimu ada di mana sekarang? Ada, masih di rumah majikan. Saya di pulangkan tanggal 15, sudah dipilihkan tiket. Oke, terus apa yang kamu mau, sayang? Saya bingung harus gimana. Saya mau cari job lagi. Tapi agency juga nggak mau lagi sama saya. Soalnya saya juga nggak diurusin gitu loh. Lah, kan kamu belum keluar, sayang. Bagaimana kamu bilang tidak diurusin. Kan nanti kamu keluar dari rumah majikan kan ke agentmu, Tom? Bener nggak sih? Ya, yang sabar, no. Bukan agent nggak mau ngurusin. Kamu yang terlalu terburu-buru. Tapi saya WA itu cuma dibaca aja. Saya kan tanya. Saya tuh nggak tahu apa-apa yang ada di sini. Bener-bener saya tuh polo. Saya tuh harus gimana. Soalnya saya sudah tanda tangan kan waktu itu. Tiba-tiba majikan itu pas tengah malam tanggil saya. Terus saya disuruh tanda tangan surat-surat ini. Lainya, agentmu nyuruh ngapain? Ya, jelas kalau kamu libur datang ke kantornya agent. Kalau SMS, sayang, saya pastikan bahwa mereka sibuk. Lebih baik yang kamu datang ke kantornya. Karena agent yang diurusin nggak cuma satu. Soalnya saya tuh nggak dikasih libur sama sekali. Ya, berarti tunggu kamu keluar dari situ, dong. Bener nggak? Oh, gitu ya. Iya. Kan kalau 13 itu saya dijemput agent dulu langsung ke iPod gitu. Nah, itu saya nggak tahu bagaimana arrangement agentmu. Biasanya kamu keluar kan dianterin ke agent dulu, hitung-hitungan, mas, sayang. Oh. Bener nggak? Iya, terus maaf ya. Saya tanya itu kalau saya diterminit hal apa aja yang saya dapat. Nah, inilah yang saya selalu katakan. Kamu menanyakan hal kamu. Kamu sudah melakukan kewajibanmu. Hal kamu ya kamu dapat gaji sampai hari terakhir kamu kerja itu aja sama tiket pesawat pulang Indonesia. Kamu nggak mendapatkan hal-hal yang lain, sayang. dan uang seratus perjalanan. Kamu nggak dapat hal-hal yang lainnya. Kan kamu dikasih notice bulan depan pergi. Oh. Betul. Nah, kan kamu tadi bilang nih, kamu masih dikasih kesempatan sama majikan, otomatis lakukan yang terbaik. Siapa tahu majikan merubah pikirannya untuk tidak nginterminit kamu. kan karena kamu nggak... Ya, sudah ambil pembantu lain, sudah ambil interview orang lain, sudah deal. Inilah yang ingin saya katakan bahwa walaupun deal kalau memang masih rejekimu dan kamu bisa merubah dirimu lebih baik lagi, pastinya majikan tetap mengharapkan kamu, sayang. Tergantung dari kamunya. Terus masalahnya enggak mana? Ya, terus saya tuh, kan saya selesai kerjanya itu setiap hari itu jam 1. Enggak hitungkan kalau nggak ada jam kerjanya. Jam 1 itu saya selesai kerja. Terus kan saya cuma lihat WA sebentar, terus tidur. Itu pun saya dimarahi kalau saya main HP. Padahal ya waktu istirahat saya itu cuma jam segitu. Oke. Ya, selalu marah-marah, enggak jelas. Selalu mencari kesalahan saya, waktu itu loh. Ya, itulah gunanya bahasa, Mbak. Ya. Ya, memang bahasa saya sangat kurang. Kalau memang kamu mengeluh tentang pekerjaan, karena itu majikan bisa feeling, sayang. Ya. Kamu mengatakan tentang jam kerja, saya minta maaf. Yang saya tahu di Hongkong ini, kita enggak punya jam kerja, Loh. Jadi, kalau kamu berkata tentang jam kerja, saya ingin membandingkan kamu dengan senior-seniormu yang dulu. Mereka sampai tengah malam, sampai pagi berangkat. Kamu di mana sih? Kok suaranya angin besar sekali? Kalau di luar ini, soalnya kalau di luar ini, saya enggak bisa telepon. Ini saya harusnya mau diajak keluar, tapi mobilnya enggak muat, akhirnya saya suruh pulang lagi. Nah, ini loh, Do, yang ingin saya katakan. Apalagi kamu enggak pengalaman. Karena itu kamu harus banyak doa dan besar, sayang. Karena apa yang bisa kamu lakukan? Loh, terus kamu sendiri mengeluh, kamu menginginkan yang terbaik, sementara kamu tidak bisa memberikan yang terbaik? Iya. Benar, ya? Iya, iya. Karena itu berdoa. Kalau kamu sendiri mengeluh, ya jelas majikan lihat kamu enggak enggak. Dengan gaji 10 juta. Mereka enggak terima, sayang. Iya. Berdoa bisa merubah segalanya, dan kamu jangan baperan. Iya. Nanti kalau sudah pada akhirnya, mereka tidak memberikan hak-hak kamu, kamu baru laporan sama saya. Nah, ini kan mereka belum melakukan apapun, Do. Selama 7 hari setelah keluar dari majikan, itu kita enggak bisa menuntut. Nah, apalagi kamu belum keluar, sayang. Ngerti enggak maksud saya? Dijemput aja, Nia. Iya. Kamu yang sabar dulu. Berdoa. Ngerti? Iya. Ada yang lain lagi? Tidak ada. Cuma saya itu bingung kok, agen saya WA juga. Tuh, agen itu bukan cuma satu orang kamu aja, sayang. Iya. Bener enggak? Harus sabar dulu. Tiba ditawarin, apa, sama orang, apa, itu ganti agensi. Saya itu juga bingung, harus gimana. Jangan, jangan. Karena kamu masih baru di sini. Jangan ganti agen. Oke? Iya, mis. Oke. Hati-hati ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Iya. Di luar sana banyak sekali iming-iming dengan mengatakan dengan agen ganti agen. Jangan percaya sama orang-orang di luar sana begitu saja. Karena saat kalian punya masalah, sebenarnya tetap agen kamu aja yang bertanggung jawab. Dan setelah kamu keluar dari rumah majikan, sebelum 7 hari, kalian itu tidak bisa menuntut majikan. Walaupun kalian kor-kor seperti apa, sebelum 7 hari, kalian tidak bisa melakukan apapun. Karena menurut peraturan yang ada di Hong Kong, selama 7 hari itu masih bisa, walaupun telat gaji. Jadi buat teman-teman nih, saya cuma ingin bilang bahwa, kerja di Hong Kong memang sangat keras sekali, tidak mudah. Kita harus mampu bertahan. Apapun yang terjadi, semoga kalian kuat, semoga kalian mampu, dan doa saya yang terbaik buat kalian. Jadi, Hong Kong memang tidak mudah untuk ditundukkan. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.